Pemerintah Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 9 orang anggota DPRD Malang sebagai tersangka kasus dugan suap terkait pembahasan APBD perubahan pemerintah Kota Malang tahun 2015. Rekan kami Yusrin Zata akan melaporkan langsung dari gedung KPK Kuningan Jakarta. Zata bagaimana jalannya pemeriksaan anggota DPRD Kota Malang? Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa 9 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka terkait kasus dugan suap, kasus pembahasan APBD perubahan pemerintah Kota Malang tahun 2015. 9 orang anggota tersebut adalah Khoirul Amri, Soni Yudiarto, Harun Prasodjo, Teguh Puji Wahyono, Eri Farida, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Suparno Hadiwubowo, dan juga Mulyanto. Belum ada pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan apa sebenarnya detil dari pemeriksaan 9 anggota tersangka hari ini. Namun kita sampai hingga saat ini masih menunggu keterangan resmi dari KPK terkait dengan rinci dan substansi dari pemeriksaan. Dan dalam kasus ini KPK juga sudah menetapkan sebanyak 44 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dan mereka diduga menerima uang suap mulai dari sekitar 12,5 juta rupiah hingga 50 juta rupiah dari Anton yang merupakan wali kota Malang periode 2013-2018. Dan pemberian uang ini merupakan agar para anggota DPRD tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu diantaranya yaitu agar mengesahkan APBD Perubahan Kota Malang tahun 2015. Zilvia Lalu Zata, selain pemeriksaan anggota DPRD Kota Malang, siapa saja yang juga diagendakan untuk diperiksa hari ini oleh KPK? Ya, selain anggota DPRD Kota Malang, hari ini juga KPK menjadwalkan pemeriksaan terkait kasus Maikarta yaitu terhadap Presiden Direktur PT Lipo Karawaci yaitu Ketut Budi Wijaya pada Senin 10 Desember 2018. Ketut rencananya akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugan suap pada proses perizinan proyek pembangunan Maikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bilisindoro yang merupakan Direktur Operasional Lipo Group. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari Ketut Budi Wijaya namun kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak KPK terkait agenda pemeriksaannya kali ini. Selain dari kasus Maikarta, dari kasus PLT Urio 1, KPK juga kembali memeriksa pihak swasta yaitu pegawai PT Asmin Kualindo Tuhub yaitu Vera Likin. Vera dipanggil untuk tersangka Idrus Marham dalam agenda pemeriksaannya kali ini dan merupakan panggilan kedua untuk Vera. Setelah Senin pekan lalu ini Vera tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa. Dan belum tampak juga kehadiran dari Vera Likin pada hari Senin ini dan kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak KPK untuk detail dari agenda pemeriksaannya. Demikian yang dapat kami laporkan, Zylvia. Baik Yusrin, Zatap laporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.